Dalam rangka sharing berkaitan dengan penayangan TV lokal di Bali dan penyelenggaraan event Ngopi Sarawasna yang pelaksanaannya di Bali pada 16 Oktober 2018 rombongan Humas Pemprov Jawa Barat mengunjungi Bali TV. Rombongan yang dipimpin oleh kabak publikasi Biro Humas Pemprov Jawa Barat Aziz Zulfikar terdiri dari tim publikasi Humas Jabar berjumlah 28 orang. Dalam kunjungannya Aziz Zulfikar mengatakan selama ini perjalanan Bali TV yang cukup lama sebagai TV lokal. Pihaknya ingin mengetahui proses penayangan sebuah tayangan program maupun berita. Sedangkan untuk penyelenggaraan event Ngopi Sarawasna di Bali pihaknya akan mengangkat tema lokal kerjasama antara produk kopi yang ada di Bali. Melalui event ini dengan kehadiran turis yang ada di Bali diharapkan menjadi pintu gerbang ke dunia internasional. Diketahui Jawa Barat yang berdekatan dengan Pulau Bali akan menjadi peluang wisata dan pembangunan-pembangunan di Jawa Barat menjadi terbuka. Sehingga potensi ataupun peluang baik itu wisata, baik itu komoditas ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di Jawa Barat menjadi terbuka. Artinya hal inilah yang kami coba jajaki, Humas Jabar, apa yang menjadi kekuatan lokal di Bali ini untuk kita bawa ke Jawa Barat dan nanti insya Allah mungkin kita ingin kerjasama yang lebih lanjut. Nah ini adalah salah satu yang menurut kami adalah salah satu peluang ketika memang kopi menjadi sebuah unggulan, sebuah produk dan bahkan sampai menjadi sebuah jurusan di satu sekolah. Tidak menurut kemungkinan mungkin di fakultas atau di universitas mungkin nanti ada suatu jurusan kopi. Dan kopi Indonesia khususnya ya dan spesifik Jawa Barat juga punya kehasan gitu dari sisi rasa, ada bukti yang cita rasa. Banyak sekali kopi-kopi kami yang ketika ikut kontestan ataupun apa mendapatkan penilaian yang baik dari juri. Makanya kopi ini menjadi strategi kami dalam rangka membangun warnes ataupun branding untuk menaikkan kopi atau menaikkan brand lokal yang ada di Jawa Barat. Setelah kopi mungkin bisa aja teh, gula arem dan lain-lain. Jadi nanti the next mungkin tidak hanya kopi dan kebetulan momentumnya memang untuk di Humas Jabar sekarang kita naikkan event kopi. Dan salah satu yang kopi yang sudah terkenal ya mendahului selain Toraja adalah kopi Bali. Yang ada di Bandung berbagai kafe itu kopi Bali hampir ada beberapa gitu yang memang apa namanya hadir di beberapa di Bandung. Ditambahkannya event Mora disebut juga ngopi salah osna. Volume 6 telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan tagline panjang umur Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberi pesan kepada seluruh Nusantara mengajak menaikkan komoditas unggulan kopi lokal Nusantara agar bisa bersaing di tingkat dunia. Diketahui Indonesia berada di urutan keempat penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Kolombia dan Vietnam. Diharapkan adanya event ngopi salah osna ataupun event serupa yang ada di berbagai daerah lainnya, kualitas kopi di Indonesia menjadi naik peringkat. Selanjutnya, rombongan Humas Jawa Barat akan melakukan kunjungan ke kebun kopi yang ada di Kintamani Bangli. Alit Setiawan, Bali TV